Untuk tutorial kali ini saya akan kembali membuat sebuah pola. Kali ini pola Google Chrome. Masih di dalam fitur camp. Bagaimana caranya? Simak videonya. Kita mulai dengan membuat sebuah new file NC. Kemudian masuk ke suite to get. Masuk ke sketch. Buat sebuah sketch lingkaran dengan diameter 200. Lalu buat sebuah garis vertikal. Dan ring salah satu sisi. Klik OK. Lalu buat sebuah new revolve. Kembali buat sebuah sketch. Kali ini di bidang ZX. Bisa dilihat dari pandangan depan. Kemudian buat sebuah lingkaran dengan diameter 100. Lingkaran tersebut di offset 2 mili. Kemudian buat sebuah garis horizontal seperti ini. Usahakan lebih panjang sedikit dibanding lingkaran. Lalu kembali offset. Oke. Ring bagian ini. Jadi seperti ini. Klik OK. Lalu selek dan copy array. Radial array. Cuma lihat dulu. 120. Di titik sini. Seperti ini. Klik OK. trim bagian yang tidak diperlukan. Kemudian masuk ke fungsi face. Split face. Menggunakan sketch yang tadi dibuat. Atur direction projection. Both side ke arah sungguh Y. Kemudian di OK. Dan kita sudah dapat. Objek bola yang tadi kita buat. Yaitu di split. Lalu cek. Menggunakan dynamic section. Ini hasilnya. Berupa surface. Jadi lakukan stitch. Kita lakukan stitch. Untuk mendapatkan. Objek berupa. Pergel atau solid seperti ini. Kemudian. Lakukan. Offset. Untuk area ini. Menggunakan direct modeling. Offset. Arahkan ke sisi dalam. Lalu klik OK. Dan. Hasilnya. Kita sudah mendapatkan. Bola chrome. Lalu. Tinggal. Diwarnain saja. Cara paling mudah. Untuk. Select area ini. Karena. Ini ada. Beberapa bagian. Dan jumlahnya cukup banyak. Lebih mudah. Jika kita select all. Kemudian. Yang tidak diperlukan. Di cancel. Seperti ini. Seperti ini. Lalu. Beri warna putih. Sehingga kita dapat. Seperti ini. Dan. Untuk. Untuk bagian ini. Diwarnai kuning. Bagian ini. Berwarna merah. Bagian ini. Berwarna. Hijau. Dan ini. Berwarna. Berwarna. Biru. Dan. Kita sudah dapat. Sebuah bola. Google chrome. Dalam. Bentuk. Tiga dimensi. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba.